Tidak ada nomor empatnya, cuma tiga, yaitu An-Ibir, Wal-Baqar, Wal-Baqar. Apa itu? An-Ibir, Punta, Sarti, dan Karbi. Demikian pula berapa tersebut bagi mantulan amat kekurban. Ya kalau karboh masuk bagian Sarti, rumah. Tapi itu bukan nomor empat, karena cuma tiga saja. Yang ketiga yang ada berkaitan harga yang diserahkan adalah Al-Ur'ud, Al-Tijaw. Setiap harta-harta yang dipersediakan untuk diperjual peningkat. Apa saja? Dan nanti akan ada pahit yang berikutnya kalau sudah mencapai, apa, besok nanti. Yang penting kita tahu dulu harta apa saja yang harus kita keluarkan. Nah yang keempat adalah harta yang Al-Quruh Jumin Al-Baqar. Ini setiap yang keluar dari bumi. Dari jenis tanaman, pertanian, dan semisal yang nanti akan ada batasannya. Tidak setiap hasil bumi harus dilatih. Nanti akan ada kaitan berikutnya insya Allah. Nah ini kaitan yang penting. Apa itu kaitannya? Al-Quruh Jumin Al-Baqar. 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 Berarti berapa? 85 juta Kalau perak itu 200 dirham Dalam hadis 200 dirham bahasa kita kalau digeramkan adalah 595 Gampangnya berapa? 600 kurang 595 ya 595 kurang Perak ini murah bagi 1 gram, berapa? Berapa? Berarti mana yang teramas dan perak? Mana yang paling murah batasannya? Gimana? Mas teramas? Perak lebih murah Kalau emas sampai 85 juta kalau adakan 1 gram, 1 juta Kalau perak berapa? Kalau 595 dikabikan Berapa? Berapa? Ada yang terang ke perak? 100 juta Per berapa? Murah Nah sekarang uang kita ini rupiah dikiaskan ke emas atau ke perak Ada yang dikabikan Jadi kita ini kan sudah punya emas, sudah punya perak Tapi punya uang Kalau uang berapa? Ini soalnya uang berarti apakah ikut emas atau ikut perak ada yang dikabikan Sebagai uang berapa? Sebagai uang mengatakan ikutnya ke emas berarti 85 juta Di bawah itu berarti 25 juta Ada yang ikutnya tidak hanya ke perak Kalau ke perak ikutnya berarti menguntungkan orang-orang miskin yang menerima zakat Karena akan sembuhin banyak orang yang berzakat kan gitu Karena kalau ikut perak berarti kalah 6 jutaan 6 jutaan ya Kalau kurang lebih dan ya Andaikan 100 juta Kalau kurang bakal bisa kurang lebih Bisa 4 juta Berarti orang setiap punya uang segitu dan Nanti kalau ada kaedah kalau sudah 1 tahun berarti kuatnya tidak Tapi kalau ikutnya ke emas berarti kecuali sampai berapa-berapa? Berarti 25 jutaan ya Nah mana pendapat yang kuat di poin ini? Pendapat yang kuat di poin ini 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 Uang kertas kita ini, rupiah ini Berulah orang punya ini Maka ikutnya ke poin ini Karena memang begitu Yang berlaku transaksi di zaman ini Dan juga apalah zaman sekalian Kalau alasannya menguntungkan orang miskin misalnya Semakin banyak yang berlaku berzakat Kita katakan Yang berzakat pun harus diperhatikan Jangan sampai ada keberlima Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan orang miskin saja Tapi juga memikirkan orang yang punya harta dari itu Maka yang projek yang kuat adalah ikut Atau dikiaskannya kepada apa? Kepada emas Jelas ya? Baik Berapa kalau emas tadi? 80 58 Jadi 20 dinar Kalau perak 200 dirha Jadi 595 rata Kemudian Kalau Hasil bumi Hasil bumi Hasil bumi Raja Hasil bumi Ukurannya Ketika panen Di bawah 5 wasap Berapa? 5 wasap Berapa? 5 wasap 1 wasap itu 60 sol 60 sol 60 sol Berarti kalau 5 wasap Berapa sol? 300 1 sol itu seperti ukuran zakat fitra Kalau zakat fitra Kalau zakat fitra 3 kilo Berarti 3 kilo Dikalikan 300 sol Berapa totalnya? 9 pintar 9 pintar 9 pintar Berapa? Berapa katakan 3 kilo Tidak ada Cuma untuk kehatian-hatian Makanya mungkin begini Kalau untuk zakat fitra Zakat fitra Untuk kehatian-hatian 3 kilo Tapi kalau untuk Kita zakat Hasil bumi Untuk kehatian-hatian Kita pilih yang kecil Atau pilih yang tinggi Misalnya Untuk kehatian-hatian Yang kecil 750 rata Misalnya Maka aku sudah tuliskan Kali kuliah Nisot dan Nisatat Hasil bumi adalah 5 wasap 1 wasapnya 60 sol Berarti Totalnya 300 sol 300 dibalikan Tergantung berapa satu sol Apa 3 kilo Berarti 300 kali 3 Berapa totalnya 9 pintar Jelas ya Baik Kemudian Zakat pertamian ini Berkembangan Kita akan kita bahas Apa saja Bersisa tadi Kita bahas pun Masalah Ukuran Berapa yang harus diluarkan Kalau mas pehat tadi Ini diluarkan 1 per 40 Ketua Nabi Jadi 29% Jelas ya Kalau si bumi bagaimana Tergantung pemairan Kalau pengairannya hasilnya Dari pengairan Cuma mengandalkan sungai Mengandalkan mata air Ini gratis Gratis dari Allah Ini tidak pakai mesin Ya Nah Zakatnya Pada zaman ini Zakatnya besar Yaitu 10% 10% Karena gratis saja Jadi jangan Zakatnya seperti ini Tapi kalau menggunakan mesin Maka 5% Keluarkan dari Hasil panen Dari zaman ini Berarti Berapa yang dikeluarkan Zakat pertamian Atau Zakat hasil bumi Tergantung apanya Pengairan juga Kapan dikeluarkan Bukan nunggu haur Satu tahun Tapi Ia menghasilkan Ketiga Pak Panen Jadi setiap panen Panennya dua kali Dari setahun Panennya setahun-setahun Pokoknya setiap panen Dari zaman ini Lain Lalu Lalu Bagi wanita Ternam Berapa takdir Untuk kurannya Ini punya softnya Hewan ternam Ada tiga banyak Unta Minimal lima ekor Ini jaringan punya unta Empat ekor Gawajin Zakat Punya lima Gawajin Zakat Apa Zakatnya Apakah se-ekor unta lagi Lain Saya akan ambil Yang kedua Sapi Kalau Sapi Ini adalah jumlahnya Minimal 20 ekor Ini jaringan punya sapi 29 ya Reza Sebenarnya Reza Lalu yang ketiga Kampi Jumlahnya 40 Apa Unta berapa 5 Sati 30 Amin Ayam Tidak ada sapi 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 Bueno Sati Hewan Tidak ada sapi Tidak ada di gembara kan bebas. Karena gratis. Karena gratis rumput dari Allah maka doakan jahat. Tapi kalau itu kambing, untang, atau safi memang dikandang terus atau sesekali walaupun keluar tapi kebajakannya dikandang semua orang-orang tidak ada jahat. Cuma tidak ada jahat. Kan biasanya di gembara juga, iya. Cuma sesekali saja. Tapi seringnya kita yang ada rumput, kita yang membeli rumput. Inilah jahat. Berarti tiga syahatan usyarat pertama menjaga miswa usyarat. Satu, haw dan sabota usyarat ketiga. Harus sa'imah digembalakan secara dewas. Baik. Lalu, al-uruh an-hijam. Barang yang disiapkan untuk diperdagangkan maka sama dengan emas kayak tadi, jaraknya 29%. Misopnya sama. Jadi, 85 gram emas. Jangan kalau punya barang gagangan, sudah satu tahun dan stabil. Ma'uminahnya sekitar 8 gram emas, keluarkan si Allah. Nanti akan kita bahas tentang masalah Allah nanti. Insya'Allah itu kaya ada di dunia. Sudah ya, di masjidah, kaya ada di dunia. Ia merasa ialah kaya ada di dunia. Al-uruh an-haricara di dunia, dari dunia. Al-uruh an-haricara, dari dunia. Ia merasa mengenai kaya ada di dunia. hasil bumi setiap hasil bumi berupa makaman pokok bisa ditakar dan bisa disimpan maka wajib saya setiap hasil bumi yang bisa diapak berupa makanan pokok bisa ditakar dan bisa disimpan wajib saya berarti ada saya ketiga hasil bumi tanggung benar saya tidak saya tidak pencuri angkur yang memang bisa yang ini kan orang-orang ini tunggu zakat kita nanti kambur beri orang-orang biasanya turun aman segera kambur beri berarti pada jumlah beras rezekatnya tidak dan kenapa karena makanan yang ketuanya bisa disimpan dan ditakar atau dibimbang jebu rezekatnya jebu yang bisa disimpan bisa gendung gendung menurut dari yang selesai ini kaya yang penting tentang hasil bumi jadi tidak setiap hasil bumi tidak setiap hasil bumi ada zakatnya yang penting kita interaksi interaktif pada jamanya nanti bertanya sekitar sampai sini paham insya Allah ada beberapa kaitan sudah ada tiga kaitan kaitan pertama hukum asal hal tapi tidak ada zakat yang kedua kukurannya misok-misoknya yang ketiga apa apa kaitan yang ketiga nah ini berkaitan tentang zakat hasil bumi jelas ya baik maksudnya keempat tentang hal la yajimu alayh zaka illa illa hal'a iblil haul la yajimu alayh zaka illa illa kana ala iblil haul tidak wajib zakat pada harta-harta tadi sudah punya sopiyah hartanya apa yang wajib di zakat iya namun dan wajib kecuali kalau harta itu ada pada kita jaraknya berapa lama satu haul dan haul di sini haul hijriya muharal sapa ini bukan januari bukan maka kapan jenuhan punya harta menjaga besok wajib catat tanggal berapa bulan berapa berapa hijriya dan nanti di tahun depan tanggal yang sama bulan yang sama wajib di waktan zakat makanya dia terkesalahan tahun sendiri sudah mencapai hal mencapai hal namun dia diakhir-akhirkan berapa berapa bulan ramadhan ini kelihatan sebenarnya rojab selalu wajib jagat tiap kanan berapa berapa rojab rojab saja rojab nanggung semacam syafhan ramadhan 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 kata-kata kalau meselebin jagat ramadhan 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 sebelumnya saya sudah tidak pernah dihitung lupa saya pokoknya kalau harta saya stabil mencapai ini dan saya jagat tiap ramadhan dan saya harta tidak stabil tidak pernah kurang dari islam tapi saya lupa kapan awal punya hatta cuma saya putuskan setiap ramadhan semoga Allah mengguni dulu pernah tidak mencapai jalan apa jalan pun hatta namun tiap tahun ramadhan tidak kesalahan lanjutkan terus tiap tahun ramadhan tapi bagi yang belum punya hatta mencapai eslam maka penolong dicatat kapan mencapai eslam cata jika belum setahun itu eslam nya hilang atau turun punya uang 100 juta dicatat bulan sekian tiga bulan berikutnya di pake beli kendalakan hilang tidak ada maka jadi hilang nanti dapat lagi dicatat hilang lagi hapus lagi kalau orang punya hatta yang stabil seperti ini Berarti semua hidupnya tidak wajib Tidak wajib zakat Tidak wajib zakat Jelas ya Jadi zakat itu Memang bentuk orang yang raya Yang harapnya sesuai Harta kembang tulis dari kita Kadang-kadang Sekadang murah Maka belum wajib zakat Tapi berbanyak Berbanyak Tapi zakat wajib Kecuali pada tiga keadaan Tidak perlu melihat hal Tiga keadaan Tidak perlu melihat hal Yang pertama Anak-anaknya Hewan ternak Jelas ya Itu anak-anak hewan ternak Yang sudah wajib zakat Itu jenengan Anak-anak hewan ini Tidak perlu menunggu satu tahun Karena dia mengikut kepada Kepada induknya Contoh Jenengan punya kambing berapa? Empat puluh wajib zakat tidak? Wajib zakat kapan wajib zakat kalau sudah mencapai? Satu tahun Satu tahun sudah Setelah lewat satu tahun Beranak lah itu Ya beranak lah Mungkin pas setahun setengah beranak Berarti anaknya ini Dekat tahun depan Itu belum mencapai setahun Anak-anaknya kambing ini Jelas Belum setahun gak? Belum Itu udah usah dihitung Tapi jenengan totalkan saja Dengan intinya Jadi jenengan punya kambing berapa-tapanya? Empat puluh ditambah anak-anaknya Itu keluarga yang zakat Terus Kambing yang empat puluh Terus anak-anaknya Jadi jelas Anak-anak kambing dan anak-anak hewan tadi itu Dari awal Pas lahir Nanti tahun depan baru disiakati Jelas ya? Artinya anak-anak hewan Karena yang disiakati dihitungkan kepada Pindu-pindu Jadi jenengan Nggak usah lagi melihat Halnya kalau begitu Yang penting jenengan punya kambing Dalam satu tahun Total berapa Walaupun ada anaknya yang belum setahu Tetap dihitung semuanya Bisa jenengan punya Kambing Delapan puluh Delapan puluh Delapan puluh Terus anak-anaknya nanya Padahal yang Yang Mencapai setahun Beri empat puluh Nah berarti yang delapan puluh Anak-anaknya empat puluh Jadi dihitung Jadi yang pertama Yang kedua Ribhutijal Ketuntungan Daripada jual beli perdagangan Nah ini juga sudah harus gitu Satu hal perjumat yang penting Jadi dengan kekataan Yang ketiga Antara penguntungan Harga jenang di total semua Keluarkan Di jenang Di 60% Setiap tahun Dan yang ketiga Apa yang tidak Berhitung Tidak ada Tidak ada wajib jahat Tidak ada wajib jahat pada harta Harta Undia Harta Al-Undia Al-Undia Apa arti Al-Undia Ini harta yang dipakai Dikudarkan oleh manusia Rumah Pulangan Pendaraan Walaupun harga 1 M Pendaraan Tapi dipakai Tidak ada jahat Rumah Satu terliut Harganya Tidak ada jahat Makanya Lepas Kesempatan Dan Zakat itu cuma 25% Cik, sudah 100% Tidak 10%, tidak 20% Atau lebih 50% Cik Jadi harta kunia Karena Nabi SAW Tidak ada kewajiban Zakat bagi seorang mu'min Pada udara Udah yang indaraannya Jadi itu yang dimaksud Kunia Maka Sesuai dengan kaedah ini Tidak ada zakat pada Emas yang Dipakai Karena emasnya dipakai Cuma disini ada yang pertama Karena dari satu sisi Emas yang dipakai kunia bukan Emas yang dipakai Harta kunia bukan Kunia di satu sisi Tapi di sisi lain kan emas Mas masuk kepada Harta 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 Tadi saja seorang perempuan datang kepada Nabi membawa seorang anak perempuannya yang dia memakai gelas Lalu kata Nabi Allah, ini sudah di-zakati atau tidak? Kata Nabi Allah, kalau kamu nanti di akhiratnya menjadi anak-anak jahat yang berlilih di tangan anakmu, tidak kalau semuanya dibuang Tapi Aisyah juga memakai teman-tanya, Aisyah sudah di-zakati belum? Kata Aisyah belum, di-zakati kepada Nabi Allah Hadis-hadis ini seminggu tentang perempuan dan jahat yang memakai gelas Lalu pendapat yang buat sesuai kaitan-kaitan Emas yang dipakai tidak ada jahat Sebagaimana baju, sebagaimana pendaraan dipakai Sebagaimana wanita kalau pakai ponte misalnya Wanita misalnya pakai ponte buat jadi emas, anak-anak tidak Karena orang-orang tidak boleh, tapi lagi tidak boleh pakai apa pun dari emas Tidak boleh lagi-lagi jahat, pakai emas atau pakai apa lagi-lagi Peniti, anak-anak emas, tidak boleh lagi-lagi Ini wanita jahat banyak, pakai ponte dengan emas Tapi semua itu adalah tidak ada jahat Baik, lalu apa jawaban ulama yang mengatakan tidak ada jahat pada periasa yang dipakai Apa itu adalah maksudnya Terhadap hadis-hadis tadi Hadis-hadis tadi, apa jawabannya? Nah, jawabannya berarti Zakat dalam syariah Islam Itu ada dua macam Satu yang disebut dengan Zakat al-Zakat al-Makiyyah Zakat periode Mekah Dan yang kedua Zakat al-Makiyyah Zakat periode Mekah Apa maksudnya Zakat Mekah periode Mekah? Maksudnya Zakat itu sudah disyariahkan ketika Nabi belum hijrah saat masih di Mekah Cuma Zakat ini sifatnya mutlak Harta sekecil apapun dulu keluarkan Zakat itu Kalau belum punya harta sekecil apapun Yang wajib di Zakat ini, Zakat ini keluarkan Ini Zakat tidak berkah namanya Ada pun penuh syariatan di Zakat ketika sudah di Madinah Maka Zakat inilah yang disebut dengan Zakat yang kita ketahui Yang ada mesoknya, ada paulnya Hartanya pun tertentu tidak semua harta Nah, emas yang diperintahkan yang memakai ujimis Zakat ini tadi Itu adalah maksudnya Harta atau emas pada periode Mekah Tadi itu bukan? Itu jawabannya belum lama Itu adalah Zakat al-Makiyyah Habis-habis itu tadi dihormat pada Umah Hamad itu Zakat al-Makiyyah Bukan Zakat al-Makiyyah Zakat al-Makiyyah Zakat al-Makiyyah Oleh karena itu pendapat yang logik Namanya terjadi Dalam namanya Adalah Tidak ada Zakat pada harta Pendidikan Tidak boleh diberikan Zakat Kepada yang wajib Dia menanggung naftar Tidak boleh Zakat diberikan kepada orang yang dia menanggung naftar Maka tidak boleh orang tua Zakat kepada anak yang dia tanggung naftar Dan tidak boleh anak memberi Zakat kepada orang tuanya yang anak berwajiban memberi naftar Kecuali kalau itu orang tua Zakat kepada anaknya yang miskin misalnya Yang anak ini sudah bukan tanggungannya lagi dalam naftar Jadi anak ini sudah berkeluarga Anak sudah bisa Sudah keluar tidak punya anak ini sudah selesai Orang tua yang kaya Anaknya miskin Boleh tidak orang tua dengan Zakat kepada anak yang miskin tadi Boleh karena tidak lagi menanggung Menanggung anak Jelas ya Istri boleh tidak Zakat kepada suami Istri boleh tidak Zakat kepada suami Apakah istri menanggung naftar suami Tidak berhenti boleh Tidak sebaliknya Suami tidak boleh Zakat kepada istri Itu kan istri Abdul bin Mas'ud Istri Abdul bin Mas'ud Namanya Zainah Dia kerja Zainah ini kerja Punya rahsiaan Sementara suami ini miskin Abdul bin Mas'ud Lalu Zainah Nidip ke suaminya Kalau omahnya suami ibu Tolong dikasih Zakat kepada miskin Oleh Tuhan bin Mas'ud Dihabit Lalu disayang Dihabit 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 Loh 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 Tuhan Tuhan Lakang Ustih Sebab Tuhan Loh Zainah Loh 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 Salat perempuan masuk, benar di rumah semua Benar, dan kamu dapat dua pahala Betul, jadi boleh Istri bahkan kalau zakat ke suami dapat pahala dua-dua Pahala silaturah yang pernah menyambil penerabatan kepada siwapi Yang kedua, pahala satu Tapi suami tidak boleh zakat Misalnya zakat fitrah, tidak boleh Anak yang tak kata kepada bapaknya, buat ibunya Tidak diperboleh Kemudian asna Asna al-satawiyya Mansusun al-anaz Manha tawfitiyatun al-anaz Yang berhak mendapat zakat Itu ada Tetapkan berdasarkan nas Dalam surat Tauwa ayat 60 Ada delapan Banyak di atas kita yang sama Yang tidak termasuk Dalam badan Boleh pilih salah satu Boleh semua yang penting Delapan ini Dan terkadang mana yang lebih hajar itu juga bisa dapatkan Seperti Pukoro ul-masyakir Apa yang jawaban ini? Pukoro ul-masyakir wal-in Yang dilunakan hati Yang dilunakan hati Ma'alaf ini bukan hanya kafir Bukan hanya Orang yang baru bisa Islam Termasuk orang kafir itu Bahkan ma'alaf ini termasuk Ada orang mungkin jahat Orang kafir Jahat boleh boleh zakat Atau orang kafir yang masih belum Islam Tapi kalau diberi jahat Dia akan menggunakan kafir untuk memenuhi Islam Itu sudah boleh Berarti jahat tidak boleh sama-sama Untuk orang kafir Kalau alasannya bukan ini Misalnya ada orang kafir miskin Tidak boleh diberi jahat Karena bukan kafir yang miskin Alasannya bukan miskin Tapi kalau alasannya supaya Tertarik dengan Islam Boleh tidak? Boleh walaupun kaya Boleh walaupun kaya Ini bukan masalah miskin ya Tapi tertariknya dengan Islam Ini perlu berjalan Maka kenapa banyak orang-orang masyakir Banyak orang-orang misur dan istri Berhasil mengurutan ke dalam Islam Jadi kenapa? Dengan Islam Dalam Islam saja Itu menggunakan harta zakat untuk menarik Sebenarnya Manusia akan mendapatkan jaya Allah Subhanahu wa'alaikum Dalam Islam Nah yang banyak salah Tentang memahami Sabirillah Jadi Sabirillah itu juga Tidak boleh diakilkan Segala bentuk-bentuk jalan kebaikan Sehingga zakat untuk pembangunan jubatan Zakat untuk masjid apalagi Zakat untuk pemerintah Tidak boleh Maka Sabirillah adalah hanya untuk Menuntukkan biaya Pemerintah Jadi saya tidak boleh Dan silahkan Sampingkati anak Tidak ada Mempercangkan yatim Tidak betul Termasuk Ustaz Anak yatim Janda Bukan Ustaz Tidak boleh beri zakat kepada Ustaz Kepada anak yatim Kepada janda Tidak boleh Anak yatim Anak kecil Bapaknya Ngomong merah mati Anak yatim 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 Apa definisi yatim Mata abu Bapaknya Siapa yang anak Di tinggal mati Bapaknya Itu yatim Berarti yatim Ada yang kaya Raya Ada yang bis Walaupun memang secara umum Yatim Bapaknya Atau mungkin Janda Kadaya menangkapi Maka Bantu dari janda Itu berhak Bukan jandanya Tapi karena bisik Bisik Bisa di tinggal Dan janda seperti itu Memang harus dinampai Walaupun tidak harus dikaui Ya Tidak harus dikaui Tidak harus dibantu janda itu Ini banyak Kasian janda itu Ketinggian itu Dilih Tidak harus Tidak harus Kenapa Hikis Baik Ini diantara Poin-poin penting mungkin Ya Kita wajibin Sohocom Bapaknya Bertanya Mbak Yusat Pertama Kira-kira Bagaimana Triknya Yang efektif Untuk mencatatkan Agar tidak kelewatan Untuk membayar Bisa Itu yang pertama Yang kedua Tadi saya belum mendengar apakah diuntung masalah yang harus dikeluarkan bagiannya, jika harus dikeluarkan jaganya, cara hitungnya bagaimana? Karena kan dia bayar. Yang pertama dulu, bagaimana cara yang efektif? Ya sebenarnya kita harus punya kalender, kalender jadwal-jadwal yang harus kita perlu diingatkan, diantaranya jadi kalender zakat atau kalender, yakni zakat kita, harus ada catatan. Cuma kalau sudah stabil, harta sudah stabil, sebenarnya tidak perlu untuk kita mencatat-catatan. Kalau stabil, harta selalu stabil, maka tinggal kita ingat tanggal berapa bulan-bulan, apakah kita setiap tahunya mengeluarkan izakat. Jadi kita keluarkan. Adapun masalahnya hukum zakat, itu asal ulil amdi yang menari izakat. Makanya, izakat itu tidak perlu ngomong-ngomong izakat, kecuali kepada ulil amdi yang menarik izakat kita, supaya kita tidak dikali lagi. Jelas ya? Tapi kalau kita memberikan izakat kepada orang, misalnya, jaringan izakat tolong, tidak perlu ada hijau kumpul, tiba-tiba, sebagian, ini izakat saya, tolong diterima, ya saya terima izakat. Tidak perlu, cukup orang terikasi. Tidak perlu kita bicara, ini izakat saya. Karena badan-badan yang kita ngomong, kecuali kepada ulil amdi. Kepada amil yang resmi, dan amil itu adalah yang dibuat oleh ulil amdi. Seperti sekarang, badan-badan zakat yang resmi dibuat oleh kemantian agam, itu sebenarnya yang resmi amil. Beda dengan cuma hadit yang resmi, ya itu bukan amil. Dia hanya wakil muzaki, hanya wakil muzaki. Jelas ya? Termasuk sekarang kalau ada badan amil zakat khusus, tapi dia bukan dibuat pemerintah itu. Orang-orang pasal disini, bukan amil. Jadi amil itu yang dibuat oleh pemerintah yang punya kekuasaan dia. Bisa menarik paksa orang yang gak mau zakat. Itu amil. Bisa menarik paksa. Dan kalau kita bisa menghukum orang yang gak mau zakat. Bahkan aku bakar pemerani. Yang membunuh pemerani. Orang yang tidak menghormat zakat. Itu kekuatan, kekuasaan, amin. Nah kalau zakat. Yang paling jauh ini masih kebunas. Baik-baik, jadi zakat dicatat kalau yang memang ternyata. Jangan sampai menangkap remeh. Karena zakat itu dimajukan pemerintah. Tapi dikundurkan alam. Satu hari mundur alam pemerintah. Jangan sampai lewat. Tapi sebelum malah gak masalah. Misalnya, zakatnya sebenarnya syawad. Atau jelupaya. Tapi yang mundurkan ramadun lain. Bukan-bukan bagus itu. Bahkan dianjurkan dari ramadun lain. Tapi dikundurkan ramadun lain. Jelas ya? Dihutang silahkan. Nah hutan dirinci. Kalau orang yang hutan kepada kita. Maka diduga kuat. Dia tidak layak. Sulit. Amin. Wish. Antara ada dan tiada. Maka ini gak bisa ganti. Sebelum betul-betul kita memegang uang tersebut kepada orang. Tapi kalau dihutang orang yang hutan kepada kita ini. Dipastikan daya akar memang biasa. Maka digabungkan dengan harga yang punya kita. Misalnya dihutang ada 10 juta. Kita ada. Tabungan kita ada 70 juta. Jadi 80 juta total kita. Eh 10. Di luar. Lekan di luar kita tidak pedang. Tapi kan dipastikan. Dipastikan karya. Kalau dipastikan tidak karya. Maka pedagang. Kalau cuman barang ketipan orang. Ada yang tidak. Pedagang. Barang yang bukan. Kuruh bukan. Barang orang. Cuman titik jual. Kalau tidak bisa. Tentunya mungkin kalau punya untung. Untung. Kalau mencapai satu. Kalau mencapai satu. Tapi kalau barang yang mengandalki. Yang mencapai. Misal. Dan satu. Untungnya tidak akan lebih catat. Masukin saja semua. Dalam hidung. 不能 berpaksa dan percara. Hanya dibahas. Jelas ya. Baik. Tombor yang lain. Mbak. Baik terakhir. Untuk jabat. Pernyembaraan. Tadi yang saya dengar. Tentunya ada kriteria. Misalkan dia mampu atau tidak mampu. Jafat kemampu. Pernyembaraan. Apakah itu boleh dibuat. Sama. Karena. Sama. Sama mempunyai. Dan miskin itu macam bukan berarti orang yang punya lukuran, yang punya kerja sama sekali, itu namanya fakir. Fakir dengan miskin itu, fakir orang yang kadang mendapatkan pekerjaan, kadang tidak. Itu fakir, berarti lebih berat daripada miskin. Kalau miskin, punya gaji, punya pekerjaan, punya gaji, namun kalau itu dalam satu tahun. Jangan hidup sehari dalam satu tahun. Pengeluaran sama orang sumpahnya kalau itu dalam perang. Di saat itu saya pun kurang, saya punya cicilan mobil, cicilan rumah. Baru juga lutar, saya juga kurang. Itu bukan miskin, saya memang memiskinkan diri. Bukan seperti itu, memang orang yang punya pekerjaan. Maka insya Allah saya faham, punya pekerjaan, punya gaji. Tapi coba lihat dalam setahun kurang, kesinsakan, marbot juga. Ini termasuk, jadi bukan melihat produksi, tapi dia sesalah penghasilannya. Dan insya Allah itu tidak perlu juga. Kita tanya orang wajib berapa, diperkirakan pada zaman. Sakfah berapa, pengeluaran mereka itu berapa, kontrak rumah berapa, semisanya. Makanya dan semisanya itu terjadi. Maka itu meskip, semang-semang mungkin yang bapak rumah beca itu perjalanan secara umum. Saya pernah tanya tuh, yang bukan kurang beca itu. Dan mereka juga berapa, yang beca itu hanya, hanya nyewa. Dia kadang tidur, katanya, saya tidur di beca. Kadang-kadang, kalau nanti, saya lihat umum-umum, bagaimana dia mesti. Dia tidak punya umum, masak-masaknya. Dia merantuk di orang kampung, merantuk ke kota, jadi dengan beca. Jadi itu sangat wajib diperhatikan. Cuma memang para ulama, ada yang dikatanya, yang sholat, yang menghormatikan. Sebenarnya dalam zakat kita, walaupun noctur saja. Jadi jangan dipilih-pilih muslim yang baik-baik saja. Lalu ini muslim tidak baik. Tetap selama miskin, jahat. Yang penting muslim, bukan khabid. Memang diutamakannya, memberikan keberdayaan ibadah. Supaya berdaftar. Cuma itu bukan syarat, jangan dalam zakat, dalam bintang saudara. Bahkan bisa menjadi sebuah hidayah. Jelas ya? Jelas ya? Memang ustaz juga. Asal ustaznya disini? Maka bukan. Terus ustaznya kaya. Kalau ngasih ke ustaz, ngasih mau hadiah itu boleh. Asal jaga di zakat. Paham cuma? Ngasih hadiah, tapi seorang kaya boleh. Hadiah, tanda kita cinta. Boleh. Jadi jangan sampai. Janganlah. Aku masih satu-satu saja. Janganlah. 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 Tapi kalau apa? Kalau ada dia. Baik. 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 Janganlah. 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 Di waktu awal itu jatuh. Dan emas pasaran di metrinya disini. Kalau kita orang Surabaya disini. Jangan emas yang di. Di mana atau di bawah itu. Ya. Di Surabaya. Kena harta kita disini. Baik. Kemudian. Masalah mengeluarkan di zakat itu. Hukum asal mengeluarkan di zakat itu adalah. Harta yang di zakat itu. Kalau emas yang dikeluarkan. Bapak Merah. Yang berkumpul di luar. Kalau pertanian ya. Hasil taninya. Kalau hewan ya hewan. Tapi. Boleh dirubah. Asal semilai. Ketika ada kemaslahatan. Ketika ada kemaslahatan. Boleh dirubah. Seperti emas mungkin. Kalau emas jelas boleh. Karena emas dihiaskan tiga uang. Uang dengan emas dan emas. Seperti zakat pertanian. Dibentukan uang. Hukum asal. Saya kan katanya. Yang dihasil taninya. Beras. Bahkan kalau bisa. Pemijakan pertanian. Karena jadi pembungan. Operasional nanti. Tuh. 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 Iya persen aja, aku aku, aku. Karena aku aku di luar itu kecuali kalau gratis. Gana aku bukan pakai sudah kekuatan. Tapi kalau aku, kalau kau gawe dan siapa. Satu yang mana gak jangka-jangka dia? Bukan aham dia lah. Jangan jangka itu senang harusnya. Alhamdulillah, oh saya bisa jangka sekarang, berarti harta saya mencapai misal dan berarti harta saya tidak ada. para jangan ngumpat dari zakat beli tanah, beli tanah, beli rumah gua gak dipakai, diisi antuanya karena gak pernah diisi karena untuk menghindari zakat beli mobil sampai tujuhnya tujuh, gua mau apa yang sama mobil sampai tujuhnya ini kan besar untuk jalan bersama keluarga apaan, ini untuk rally, ini untuk ini, ini untuk ini macam-macam, juga sambil menghindari jalan-jalan 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 kemudian bantu permata apa yang perlu diisi bahkan? tidak bagaimana dengan barang-barang tambang? barang tambang hukum asal tidak ada zakat kecuali kalau pemerintah mewajibkan, maka wajib karena perintah pemerintah misalnya pemerintah mengatakan harus buahkan sekian jangan tak begitu jauh jalan-jalan 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 bagi orang-orang tapi yang dikirimkan orang Islam jangan pajak tapi wajib tapi kan sekarang ini ada zakat, ada pajak, semua tidak ada pajak, anak ada pajak, rumah ada pajak semua pajak, perdantangan pajak pajak, pajak, pajak maka kita tetap memberikan cuma yang berdosa mereka cuma kita tetap, jangan sampai tidak tangan harus salah, inilah jalan-jalan 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 terima kasih jalan-jalan gigitan kewajiban tapi disampaikan kewajiban satu keluarga itu kalau lebih dari satu rumah katakan kan tidak putus hanya hanya jagan ini misalnya gitu ya bisa jadi pertama kita beli rumah satu kemudian beli rumah sampai dua mungkin kelihatannya masalah seluruh waktu tapi ternyata gak jadi Ustadz apakah yang rumah yang kedua atau tiga itu harus dikeluarkan bisa ganti iya terus aku iya yang kedua Ustadz misalnya punya harta